SMP, SMA Islam Terpadu Baitul Qur'an merupakan sekolah berbahasa Al-Quran Sense dan Teknologi. SMP, SMA Islam Terpadu Baitul Qur'an memiliki keumulan di bidang tilawah Al-Quran dan tahfih Al-Quran yang mempunyai visi dan misi dalam membina dan mencetak kadir-kadir MPK dalam taraf nasional maupun internasional. SMP, SMA Islam Terpadu Baitul Qur'an sebagai lembaga pendidikan dalam menutup generasi kumpul yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki iman dan taktua sesuai ilmu dan lulusan. Untuk saat ini, penelusuan SMA ITB Baitul Qur'an sudah bersebar di berbagai kampus perkeluan wilayah keteritamatan Indonesia. Saya Nafisa Al-Mais Aidiyah, Santri asal Bali. Saya Kofi Bahandayani, Santri asal Sanggerang Selatan. Saya Yasmin Nurul Balkis Telong Banuah, Santri asal Medan. Nama saya Eskiya Peligunawan. Saya Santri asal Bekasi. Alasan saya memilih sekolah di SMA ITB Baitul Qur'an adalah karena SMA ITB Baitul Qur'an merupakan satu-satunya sekolah yang sesuai dengan passion dan pekat saya, yaitu Tilawah dan Tahfid Al-Quran. Baitul Qur'an merupakan sekolah yang berbasis Al-Quran dan Sains. Dan juga di sini sangat banyak mempelajari tentang Tilawah Al-Quran, Tahfid Al-Quran, dan lain-lain. Saya sangat senang karena teman-teman di sini sangat membantu saya dalam pelajari hal-hal tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Pada waktu itu tahun 1980 yaitu Ibu Hajah Nari Alfa menjadi juara pertama STQ atau seleksi Dilawatil Quran tingkat nasional di Jakarta. Kemudian juga pada tahun yang sama tahun 1980 beliau juga menjadi juara pertama Musababoh Dilawatil Quran tingkat internasional di Kuala Lumpur. Nah sejak saat itu maka banyak anak-anak yang tentunya didorong oleh orang tuanya ingin belajar Al-Quran kepada Ibu Hajah Nari Alfa. Maka kita menerima mereka belajar dan pada waktu itu kita tampung di rumah yang ikut kita sebagai keluarga. Tetapi makin lama permintaan dari para orang tua dari berbagai daerah itu makin meningkat. Akhirnya kita putuskan untuk secara resmi sejak tahun sekitar 2001 maka mendirikan pesantren Baitulukuro. Tentu saja pada tahap-tahap awal, pada tahap pertama maka sarana maupun perasarana pesantren sangat terbatas dan tentu sangat sederhana. Dalam perkembangannya makin lama minat dari para orang tua, sarana dan perasarana pesantren Al-Quran Baitulukuro kita kembangkan. Pada saat ini perkembangannya adalah bahwa pesantren Al-Quran Baitulukuro juga telah mempunyai beberapa pendidikan baik formal maupun informal. Yang pertama adalah Taman Pendidikan Al-Quran Baitulukuro. Yang kedua adalah Taman Kanak-kanak Baitulukuro. Kemudian juga SMP IT Baitulukuro dan SMA Baitulukuro. Tentu dengan juga tren Baitulukuro itu adalah merupakan pendidikan informalnya. Taman Pendidikan Al-Quran Baitulukuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya pengasuh pesantren Al-Quran Baitulukuro. Nama saya Maria Ulfa. Dan Alhamdulillah pesantren Baitulukuro saat ini sudah memiliki sekolah yaitu SMP IT dan SMA IT. Pada mulanya belum ada sekolahan, memang kita membuat pesantren tahkosus. Jadi tahkosus di sini yaitu bedang-bedang ilmu-ilmu ke-Quranan. Seperti tilawah Al-Quran, menghafal Al-Quran, belajar ilmu Qura'at, yang ragam bacaan itu ya. Di samping ilmu-ilmu yang lain yang mendukung untuk pemahaman pada Al-Quran Al-Qari. Karena kita ingin menjadikan alumi-alumi Baitulukuro ini nanti. Orang-orang yang di samping menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan menjadi Ahlu Al-Quran. Kalau bisa menjadi hamil Al-Quran, yang bisa hafal Al-Quran, bisa melantunkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik. Bisa memahami isi kandungannya dan sekaligus mengamalkannya. Itu yang kita inginkan. Akan menjadi mukrik-mukrik seperti Kori Isir Dr. Nuh Aina. Saya terobsesi dengan beliau itu dan ingin menjadikan alumi-alumi Baitulukuro nanti seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Keper Hedus Parma, selaku Kepala SMP dan SMA Islam Kepala Baitulukuro. Sekolah SMP dan SMA ITE Baitulukuro adalah sekolah di bawah naungan yayasan waduk-waduk-sandren Baitulukuro yang memiliki misi terbentuknya generasi unggul yang menguasai ilmu pengetahuan, dan memiliki iman dan takwa atau bintang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Misi ini adalah men-sinergikan antara ilmu sains dengan ilmu-ilmu keselamatan atau Al-Quran dan hadis. Ada misi dari sekolah Baitulukuro, yaitu yang pertama adalah meningkatkan iman, ilmu, dan aman. Yang kedua, membentuk karakter yang islami dan yang sering diselesaikan karakter yang akhlakul karimah. Dalam misi yang ketiga, yaitu menghadirkan pribadi yang unggul dalam ilmu teknologi dan ilmu-ilmu Al-Quran yang bersinergi. Yang keempat, menguasai dan dapat mengamalkan ilmu-ilmu keselamatan. Yang kelima, membina dan mencetak kader-kader elmu. Ini misi yang kuat yang kami bangun, agar putra-putri kami di SMP dan SMA Inti Baitulukuro itu ketika keluar dari sekolah ini. Selain dia mengasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tentunya yang berbasis sains dan maths, dia juga bisa mengasai ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis. Ini menjadi suatu dorongan motivasi agar anak-anak kita nantinya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, mempunyai akhlak yang mulia, itu akhlak bulkar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.